Krisis ekonomi yang melanda Venezuela semakin parah dengan inflasi mencapai 13.000 persen. Kondisi itu membuat mata uang negara itu, Bolivar, menjadi bernilai sangat rendah, bahkan tidak berharga. Uang kertas Venezuela bahkan tak jarang ditemukan berserakan di jalanan. Beberapa pedagang memanfaatkan lembaran-lembaran uang kertas tersebut sebagai bahan membuat benda kerajinan dari uang kertas Bolivar untuk membuat tas, dompet, atau keranjang. Begitu rendahnya nilai mata uang Bolivar Venezuela, membuat masyarakat di sana harus membawa segepok uang hanya untuk membeli tisu toilet. Karena harga tisu toilet saat itu bahkan 2,6 juta Bolivar. Uang yang dibutuhkan untuk membeli daging ayam sebesar 2,4 kilogram adalah 32.000 rupiah, tapi di dalam mata uang Venezuela adalah 14,6 juta Bolivar yang tidak akan bisa masuk dompet. Dibutuhkan uang sekitar 3 juta Bolivar untuk membeli beberapa wortel ini. Beras 1 kilogram dijual dengan harga 2.500.000 Bolivar. Untuk membeli sebungkus pembalut wanita ini saja, Anda membutuhkan uang 3,5 juta Bolivar. Harga 1 kilo tomat bisa mencapai 5 juta Bolivar yang bahkan lebih berat dari 1 kilogram. Harga 1 kilogram keju ada 7.500.000 Bolivar. Keju itu bisa hancur kalau tertimpa uang yang diperlukan untuk membelinya. Inflasi yang luar biasa sejak tahun 2016 yang diderita Venezuela ini akibat keputusan pemerintah untuk mencetak uang secara massal untuk membiayai defisit anggaran negara, kegagalan kebijakan ekonomi, dan ketidakstabilan politik. Namun Venezuela tidak menderita sendirian. Ada beberapa negara lain yang juga memiliki mata uang yang tidak lagi berharga. Berikut ini mereka. Somalia Memiliki uang segudang negara ini tak lantas membuat mereka disebut kaya. Hal ini disebabkan dengan tingginya inflasi sehingga mata uangnya tak lagi memiliki nilai besar di pasaran. Mata uang Somalia disebut siling. Bukan hal aneh bagi warga Somalia untuk menenteng skoper penuh uang di jalanan. Uang tersebut nantinya akan dibawa ke pasar untuk diperjual belikan. Bahkan hampir sebagian besar penduduk Somalia memiliki mata pencarian jual beli uang. Pekerjaan ini dilakukan dengan menukar siling dengan mata uang yang memiliki nilai lebih tinggi. Salah satunya adalah dolar. Tempat jual beli uang dilakukan di pasar bernama Hargesia. Berbagai pedagang menumpuk uang siling untuk ditukarkan dengan dolar. Tiap satu dolar Amerika, pembeli bisa mendapat 7.000 siling. Bisnis tukar-menukar uang mulai menjamur dan dilegalkan negara. Sejak rakyat ingin menukar uang lokal mereka ke mata uang asing yang dianggap memiliki nilai tukar lebih tinggi. Hingga saat ini Hargesia disebut-sebut sebagai satu-satunya pasar unik tempat jual beli uang terbesar di dunia. Karena keunikannya, pasar ini juga menjadi destinasi yang kerap dikunjungi wisatawan mancanegara untuk berlibur. Tumpukan uang dalam jumlah banyak merupakan pemandangan yang tak banyak terjadi di dunia. Zimbabwe Zimbabwe merupakan suatu negara yang terletak di bagian selatan benua Afrika. Dikelilingi oleh daratan dan berbatasan dengan Boswana, Mozambique, Afrika Selatan, Zambia, dan Namibia. Harare yang juga berfungsi sebagai ibu kota merupakan kota terbesar di Zimbabwe. Pada masa lalu, Zimbabwe pernah menjadi jajahan Inggris sehingga bahasa resmi yang digunakan di negara ini adalah bahasa Inggris. Namun yang menarik, bahasa Inggris bukanlah satu-satunya bahasa resmi di Zimbabwe karena negara ini memiliki hingga 16 bahasa resmi. Oleh karena itu, Zimbabwe pernah meraih rekor dunia Guinness sebagai negara dengan jumlah bahasa resmi terbanyak di dunia. Zimbabwe juga dikenal sebagai negara yang memiliki banyak mata uang. Sejak tahun 2008, ketika negara itu diterpa inflasi yang sangat hebat, Zimbabwe telah menjadi negara dengan banyak mata uang. Untuk memerangi inflasi, Zimbabwe meninggalkan mata uangnya sendiri yaitu dolar Zimbabwe dan mulai menggunakan mata uang lain seperti dolar Amerika, RAN Afrika Selatan, Euro, dan Botswana. Tidak hanya itu, pada tahun 2015, yen Jepang, dolar Australia, rupi India, dan renminbi Tiongkok juga diakui sebagai mata uang yang sah di Zimbabwe. Meski begitu, pada tahun 2018, pemerintah Zimbabwe memutuskan untuk menggunakan kembali dolar Zimbabwe sebagai mata uang lokal. Pada tahun 2008 hingga 2009, Zimbabwe mengalami pengalaman ekonomi yang tak terlupakan di dunia karena tingginya tingkat inflasi. Inflasi yang melonjak dan krisis ekonomi yang parah pada tahun 2008 membuat mata uang Zimbabwe kehilangan nilainya. Keadaan ini dipicu oleh tindakan terus-menerus dari Bank Sentral Zimbabwe yang mencetak uang untuk menutupi defisit anggaran. Akibatnya, 35 kuadriliun dolar Zimbabwe atau setara dengan 35 ribu triliun dolar Zimbabwe hanya memiliki nilai sebanding dengan 1 dolar Amerika. Dengan mata uang yang hampir tidak memiliki nilai, 100 miliar dolar Zimbabwe hanya dapat digunakan untuk membeli 3 butir telur. Kondisi mata uang yang tidak memiliki nilai ini juga mendorong Bank Sentral setempat untuk mencetak uang dalam pecahan yang sangat besar. Pada tahun 2009, Bank Sentral Zimbabwe mencetak uang kertas dengan nilai nominal sebesar 100 triliun dolar. Namun nilai tersebut tidak mencukupi untuk biaya naik bus umum dalam satu minggu. Dan dengan ironisnya, karena nilai tukar yang sangat rendah, banyak penduduk Zimbabwe menjadikan uang tersebut sebagai oleh-oleh yang dijual kepada wisatawan. Kondisi ekonomi Zimbabwe yang merosot berasal dari kebijakan radikal Presiden Roberto Mugabe pada akhir 90-an dan awal tahun 2000-an, terutama terkait distribusi lahan. Akibatnya, negara ini mengalami kekurangan bahan pokok secara kronis, sementara Bank Sentral terus mencetak uang untuk mengatasi defisit anggaran. Dampaknya, terjadi kenaikan harga yang luar biasa di Zimbabwe, bahkan mencapai dua kali lipat setiap 24 jam. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!